Intro Komisioner KPU Banja Negara Warjito telah merencanakan adanya perlakuan khusus bagi pemilih yang menjadi korban gempa kali bening mengingat pelaksanaan Pilgub akan segera berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 nanti yaitu dengan memindahkan tempat pemungutan suara atau TPS ke lokasi pengungsian atau memberikan formula A hingga 5 formulir itu digunakan untuk melakukan pemindahan pemilih itu sudah kita hitungkan cuman hari ini masih kita mencari data fix sebetulnya pengungsinya itu jumlahnya berapa di mana tapi solusinya memang kalau dikasih noman masih memungkinkan kita dirikan TPS ya kita dirikan, kalau enggak ya kita siapkan A5 untuk mereka nopos di TPS lain Warjito menambahkan penduduk yang jauh dari TPS tempat tinggal dapat menggunakan form tersebut guna tetap menggunakan hak pilihnya di TPS lain hal ini dimungkinkan karena masing-masing TPS memiliki 2,5% cadangan surat suara pada pemilihan gubernur Jawa Tengah sebagian wilayah desa atau dusun yang terdampak gempa menyebabkan hampir seluruh penduduknya mengungsi karena rumahnya yang rusak sebagai contoh adalah dusun kebakalan yang mengalami kerusakan terparah yang menyebabkan seluruh penduduknya mengungsi KPU telah berkoordinasi dengan BPBD dan PMI selaku pihak yang secara langsung melokalisir pengungsi untuk melakukan pendataan dan verifikasi data pengungsi agar pada saat para pengungsi tetap bisa menggunakan hak pilihnya Dari Banjarnegara, Inung Triyan, Satli TV, Muartakan